Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua Kali ini kita masih membahas hasil konversi Hasil fermentasi dari pupuk kimia yang kita campur dengan pupuk organik Yang kita fermentasi menggunakan bahan organik dan mikroba sahabat ya Nah sahabat Tani, pada toples ini Waktu itu kita jadikan sebagai bionuklir Menurut kita bionuklir Yang mana pada toples ini Ini adalah fermentasi dari bahan organik yang dicampur dengan pupuk kimia Dalam hal ini SP36 Nah sahabat Tani, waktu itu kita membuat pupuk ini dengan air jakabah Pool air jakabah Kemudian kita cuci beras menggunakan air jakabah itu Sebagai air dari POC ini Sahabat ya, itu yang pertama Dan yang kedua, kita menggunakan dekomposter juga Yaitu dari ini sahabat ya Ini dari tanah hutan Yang sudah dicampur dengan jakabah yang ada di sini Yang kita sebut sebagai asam humat buatan ya Yang mana di sini juga sudah diisi dengan jakabah Ini kita jadikan juga sebagai dekomposer pupuk kita ini Nah sahabat Tani, kita juga menambahkan waktu itu Dengan PSB sahabat ya Kita gabung PSB dengan jakabah dan juga air jakabah yang ada pada toples ini Nah sahabat Tani, karena banyak teman-teman yang masih bertanya Apakah benar mikroba itu hidup pada fermentasian pupuk kimia Kita akan saksikan bersama-sama Supaya teman-teman juga mendapatkan pencerahan Atau testimoni langsung ya Testimoni asli dari pembuat pupuk bionuklir Atau pembuat pupuk konversi dari pupuk kimia Dalam hal ini kita menggunakan SP36 Yang admin sebut sebagai ini adalah MKP organik ya Yaitu mikroba kalium pospat ya Kaliumnya kita menggunakan sabut kelapa sahabat ya Nah sahabat Tani, pada video kali ini Kita akan lihat hasilnya Apakah mikrobanya mati ketika dicampur dengan SP36 sahabat ya Kita akan lihat bersama-sama sahabat ya Ya sahabat Tani, sekarang kita lihat dari dekat sahabat ya Seperti apa hasilnya ketika SP36 Kita campur dengan pupuk kimia Dalam hal ini kita campur dengan SP36 sahabat ya Nah disini bisa kita lihat bersama-sama Inilah fakta-fakta SP36 dicampur dengan mikroba ya Dalam hal ini mikrobanya kita menggunakan jakaba Nah sahabat Tani, bisa teman-teman lihat ya Jakabanya tumbuh ya Nah ini, jakabanya tumbuh Ini baru 10 hari sahabat ya Ini baru 10 hari jakabanya terbukti tumbuh sahabat ya Nih, lihat ya Nah ini jakaba semua Nah ini jakaba tumbuh ya Ini 10 hari sejak fermentasi Tapi waktu itu memang kita menggunakan airnya ini Pupuk kimia ya Walaupun dicampur dengan SP36 Ini hasil aslinya Ini hasil yang sebenarnya ya Tidak ada rekayasa Silahkan teman-teman cek aja Pada video ini ya Waktu kita membuat MKP organik ya Oh ya sahabat Tani, mungkin sebagian ada yang Belum setuju dengan kata-kata MKP organik Oke lah kita sebutnya MKP semi organik Karena kita menggunakan pupuk SP36 Yang mana SP36 adalah pupuk kimia sahabat ya Nah ini faktanya Ketika SP36 Kita campur dengan jakaba Maka jawabannya Jakaba tetap hidup sahabat ya Malah lebih berkembang pesat lagi Ini faktanya ya Ini ciri-ciri kehidupan tuh Kalau udah ada warna oranye seperti ini Ini tandanya Jakabannya tumbuh ya Pada cairan Yang dicampur dengan Pupuk kimia Dalam hal ini SP36 sahabat ya Nah seperti ini hasilnya Silahkan teman-teman cek lagi Pada video sebelumnya Apakah benar Ini dicampur SP36 Silahkan teman-teman cek ulang saja sahabat ya Ini admin hanya membuktikan Supaya yang lain Yang masih ragu dengan Pupuk organik ketika dicampur dengan Pupuk kimia Apakah mikroorganismenya mati Inilah jawabannya Mikroorganisme tetap hidup Walaupun dicampur dengan Pupuk kimia sahabat ya Oke sahabat Tani Terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga video ini Memberi pencerahan Ke teman-teman semua Bagi teman-teman yang masih ragu Ketika Pupuk organik dicampur dengan Pupuk kimia Oke sahabat Tani Terima kasih sudah menyaksikan video ini Kita tinggal menunggu 11 hari lagi Karena ini baru 10 hari Sahabat ya Ini nanti sudah bisa Di aplikasikan Setelah 11 hari ke depan Oke sahabat Tani Terima kasih sudah menyaksikan Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hijau Terima kasih sudah menonton!